Hai, disini saya akan tunjukkan pintu lipat aluminium yang saya buat tanpa menggunakan yang insel, seperti pintu lipat pada umumnya. Simak terus video ini sampai selesai. Baik, sebelumnya saya infokan. Pintu lipat yang saya buat kali ini yaitu pintu lipat aluminium untuk ruangan sawer biar air waktu mandi tidak keciprat kemana-mana. Ruangannya sangat sempit dan terbatas, jadi saya tidak menggunakan bahan tiang insel karena ukurannya sangat besar, sehingga kelihatan agak ganjil jika diterapkan di ruangan sempit seperti ini. Untuk pengambilan videonya, saya ambil secara portrait. Saya harap teman-teman bisa memaklumi. Untuk pengambilan video secara horizontal tidak memungkinkan karena kondisi ruangan yang sempit, sehingga apabila secara horizontal banyak bagian yang tidak muat. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Untuk rangkat yang intunya, saya menggunakan holo 1x1 banci atau holo ukuran 2x2 cm. Ini biasanya banyak digunakan dalam pembuatan rangka lemari aluminium. Lalu saya pasangkan U seberdua bagai tempat kacanya. Sedangkan untuk engselnya, saya menggunakan engsel seperti ini biar kelihatan lebih mewah. Namun di sini ada kelemahannya, yaitu spasenya terlalu besar. Tapi nantinya akan ditempelkan holo 3x4 atau bulum loher. Teman-teman, apabila ingin buat seperti ini, saran saya lebih baik engselnya pakai engsel biasa saja atau engsel roll. Untuk roda bagian atas, saya menggunakan roda pintu lipat modelnya seperti ini. Sedangkan railnya, saya pakai rail pintu geser. Untuk bahan seperti yang saya gunakan pada pembuatan pintu lipat aluminium kali ini, tidak cocok diterapkan untuk pintu lipat yang akan dipasang di ruangan taman atau ruangan besar ya. Karena dari segi estetika, kurang tepat kalau di ruangan terbuka. Apabila teman-teman ingin membuat pintu lipat di ruangan terbuka, kalian bisa nonton video saya sebelumnya yang membahas tentang cara membuat pintu lipat aluminium. Di sana sudah saya jelaskan bahan apa saja yang digunakan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian setiap video, di bulan Ramadan ini saatnya paling tepat untuk kita saling mengerti dan memaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.